Intro Pemerintah daerah Kabupaten Sambas mendapat kunjungan dari BPK Provinsi Kalimantan Barat untuk menyerahkan secara langsung piagam WTP yang disandang pemerintah daerah Kabupaten Sambas tahun 2019 Bertempat di ruang rapat Bupati Sambas selasa 20 Oktober 2020 kedatangan perwakilan dari BPK Provinsi yang dipimpin oleh Kepala KPPN Singkawang Mustami disambut langsung oleh PJS Bupati Sambas Dr. Syarif Kamaruzaman MSI yang ditemani oleh Sekda Kabupaten Sambas Insinyur Haji Ferry Madagaskar MSI Asisten 3 Bupati Sambas Insinyur Haji Daryanto MT Kepala Bakuda Rahmat Robi Seme dan Kepala Inspektorat Kabupaten Sambas Raschidin SHMH Selain disambut oleh PJS Bupati Sambas kedatangan perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat ini juga disaksikan oleh media yang ada di Kabupaten Sambas tanpa terkecuali Dinas Kominpo Kabupaten Sambas PJS Bupati Sambas Dr. Syarif Kamaruzaman MSI bersyukur dengan diberikannya peredikat WTP kepada Kabupaten Sambas PJS menambahkan bahwa WTP yang diperoleh untuk kedua kalinya ini berkat kerja keras jajaran pemerintah Kabupaten Sambas yang mana telah memberikan kontribusi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik PJS Bupati Sambas berharap ke depan untuk tidak berpuas hati akan peredikat yang diperoleh ini dan jadikan ini sebagai suatu kewajiban yang harus diraih Mengenai segala permasalahan yang menjadi catatan PJS Bupati Sambas mengungkapkan akan sebaik mungkin menyelesaikan dan berbenah untuk lebih baik sehingga cepat teratasi Alhamdulillah ini berkat kerja keras jajaran pemerintah Kabupaten Sambas untuk mendapatkan WTP kedua kali ini tentu menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas sudah memberikan sebuah kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik tata kelola pemerintahan yang baik itu tentu didukung dengan SPM yang kompeten sehingga ini jadikan role model bahwa ke depan kita berharap kita tidak berpuas diri dengan WTP ini tentu terus WTP ini sudah menjadi satu kewajiban bagi pemerintah daerah bukan lagi hal-hal yang untuk dicapai tapi itu sudah kewajiban karena di dalam pemerintah LKPD laporan keuang pemerintah daerah itu tentu ada kepatuhan terperatur perundangan laporan keuang yang bisa ditanggung jawabkan sehingga ini menjadi sebuah motivasi juga bagi pemerintah Kabupaten Sambas untuk berbenah lebih baik lagi ke depan sehingga memang menjadikan bahwa tidak ada keraguan bagi masyarakat bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan kompetensi ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan Bustami saat menyerahkan piagam WTP perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa WTP yang diperoleh Pemda Kabupaten Sambas merupakan puncak dari kinerja birokrasi di mana hasilnya sangat membanggakan Bustami mengapresiasi Pemda Kabupaten Sambas yang sangat bekerja keras untuk meraih WTP untuk yang kedua kalinya ini sejatinya ini adalah puncak dari kinerja birokrasi kita di Sambas puncaknya adalah hasilnya hasil yang sangat membanggakan karena tidak mudah memang untuk mendapatkan perlindungan ini kerja keras tadi sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak PLT kerja keras berkesinambungan tadi kita diskusi ada ada apa namanya SDM yang mumpuni disana kemudian penempatan pegawai yang tepat pada tempatnya sehingga proses itu akhirnya membuahkan hasil seperti ini Bustami yang mewakili pemerintah Republik Indonesia berharap Kabupaten Sambas dapat memperpahankan predikat WTP untuk tahun yang akan datang Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan selamat menikmati